Intro Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dan sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Dimana banyak orang yang mengatakan, jika melewati pagi hari tanpa secanggir kopi, rasanya ada yang kurang lengkap. Nah, manfaat kesehatan dari kopi mungkin yang populer di kalangan masyarakat adalah sebagai penghilang kantuk. Tetapi banyak sekali pro dan kontra dari manfaat kesehatan kopi sendiri. Nah, berikut kita akan bahas apa sih manfaat kopi untuk kesehatan tubuh kita. Karena ternyata banyak manfaat lainnya selain sebagai penghilang kantuk. Jadi, mengkonsumsi kopi banyak sekali memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Karena di dalam kopi ternyata mengandung beberapa senyawa yang memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Yang pertama, kopi mengandung kafein. Nah, jadi ada terdapat banyak jenis dari kopi. Mungkin ada dua jenis kopi yang mungkin Anda kenal. Di antaranya adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Nah, dilihat dari jumlah kafeinnya, ternyata kopi Robusta mengandung jumlah kafein yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan kopi Arabica. Nah, apa sih fungsi dari kafein? Ternyata kafein dapat merangsang sistem sarafusat, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kewaspadaan dan juga gairah. Nah, inilah yang digunakan oleh beberapa orang sebagai penghilang kantuk ketika mengkonsumsi kopi. Nah, manfaat dari kafein yang lainnya adalah, ternyata beberapa penelitian memperlihatkan dapat membantu mengontrol asupan makan. Caranya adalah, kafein ternyata dapat memperlambat pengosongan lambung dan juga dapat mempengaruhi hormon yang dapat mengontrol asupan makan atau nafsu makan. Dimana beberapa penelitian memperlihatkan ketika seseorang mengkonsumsi kopi beberapa jam sebelum makan, ternyata dapat membantu mengurangi asupan makanan perharinya yang dikonsumsi. Sehingga dapat membantu mengurangi asupan makan perhari, sehingga dapat membantu untuk menurunkan berat badan. Kandungan kafein yang terdapat pada kopi ternyata membuat adiksi atau ketagihan. Jadi, ternyata ketika seseorang mengkonsumsi kopi, ternyata kafein yang terdapat pada kopi dapat merangsang otak untuk menghasilkan hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini merupakan happy hormon yang membuat seseorang merasa senang ketika mengkonsumsi kopi yang mengandung kafein dan juga dapat meningkatkan mood seseorang. Semakin seseorang mengkonsumsi kopi, semakin banyak kafein yang dikonsumsi, sehingga semakin dopamine dilepaskan, sehingga membuat seseorang tersebut semakin ketagihan dalam mengkonsumsi kopi. Hati-hati, ternyata ketika mengkonsumsi kopi yang mengandung kafein terlalu berlebihan, yaitu lebih dari 5 cangkir perhari atau setara dengan 500 hingga 600 mg kafein perharinya, ternyata memiliki efek negatif untuk tubuh, terutama bagi Anda yang sensitif terhadap kafein. Biasanya gejalanya, tenyut nadi akan meningkat, kemudian adanya rasa cemas, lalu sulit tidur, dan juga beberapa ada yang memiliki gejala peningkatan dari frekuensi buang air kecil ketika mengkonsumsi kopi terlalu berlebihan. Batasan aman sendiri di dalam mengkonsumsi kafein adalah sebesar 400 mg kafein perharinya, atau setara dengan 3 hingga 5 cangkir kopi perhari. Tetapi hati-hati perhatikan, bagi Anda yang sensitif terhadap kafein atau tubuh Anda memetabolisme lambat untuk kafein sendiri, Anda harus membatasi konsumsinya jangan terlalu berlebihan. Disarankan konsumsi kafein dikurangin sebesar 200 mg perhari, atau setara dengan 1 hingga 2 cangkir kopi perharinya. Dimana waktu terbaik untuk mengkonsumsi kopi yaitu pada saat kadar kortisol di dalam darah Anda rendah, diantaranya pada pukul setengah 10 pagi hingga pukul setengah 12 siang, atau pada pukul setengah 2 siang hingga pukul 5 sore. Lalu bagi Anda yang memiliki gangguan di pencernaan, salah satunya adalah ger atau reflux asam lambung ke atas, Anda disarankan untuk membatasi konsumsi kopi tidak boleh terlalu berlebihan, atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari kopi, Anda disarankan untuk tidak menambahkan gula terlalu banyak pada kopi yang Anda buat, kemudian jangan menambahkan susu full cream terlalu banyak, dan juga creamer terlalu banyak ke dalamnya, agar manfaat dari kopi bisa didapatkan secara maksimal. Saya Dr. Fanny Nugreha, spesialis Gizi Klinik untuk Hidup Sehat Plus.